Hai guys, 2 Juli 2018, Asumsi Daily kali ini bakal ngomongin soal situs perhitungan resmi dari KPU yang sudah 1, 2, 3, 3 hari nggak bisa diakses gitu. Seharusnya dalam situs resmi KPU tersebut kita bisa mengakses perhitungan secara resmi dari KPU terkait dengan pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah. Namun, sejak akhir pekan kemarin sampai hari ini, situs tersebut belum bisa diakses oleh publik atau oleh masyarakat gitu. Penjelasan dari KPU sih katanya terjadi peretasan terhadap situs resmi KPU, tapi menurut gue ini menimbulkan kecurigaan dan juga kekhawatiran yang besar dari masyarakat dan menurut gue hal tersebut nggak bisa disalahkan. Masyarakat mungkin jadi seuzon terhadap penyelenggara pemilu dan khawatir apabila nanti misalnya terjadi kecurangan pada saat proses perhitungan suara saat data-data tersebut di input ke dalam situs perhitungan resmi KPU. Kenapa? Karena sebenarnya peretasan atau misalnya sistem resmi KPU yang down seperti yang terjadi pada saat pilkada serentak kali ini, bukan baru pertama kali. Karena pada saat pilpres dan juga pemilu gitu 2014 yang lalu, ini udah pernah terjadi. Kemudian juga pada pilkada serentak 2017, khususnya waktu pilkada DKI di putaran pertama bulan Februari tahun 2017, hal serupa juga pernah terjadi terhadap situs resmi KPU di mana kita kesulitan untuk mengakses perhitungan suara. Sehingga muncul banyak kecurigaan dari masyarakat terjadi penggelembungan suara, perhitungan yang dinilai tidak transparan gitu. Apalagi pada saat pilkada 2018, evaluasi menyeluruh terkait dengan pelaksanaan pilkada 2018 kemarin di mana hari pencoblosan? Hari Rabu-Pekan lalu, 27 Juni, itu sebenarnya kan sistem demokrasinya, kemudian juga pelaksanaan atau eksekusinya bisa dibilang berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, cenderung minim dari keluhan-keluhan yang dikhawatirkan pada hari-hari sebelumnya, kemudian juga tidak terjadi kekacauan seperti misalnya yang dikhawatirkan pada beberapa waktu sebelumnya. Tapi, kenapa pada saat sistem perhitungan suara, sekarang di mana seharusnya data-data perolehan suara sudah harus masuk secara resmi ke KPU, sistem KPU tersebut justru tidak bisa kita akses, sehingga seharusnya masyarakat, tim ses, dan juga siapapun bisa mengawal proses penghitungan tersebut secara transparan dan juga akuntabel, tapi sampai hari ini belum bisa dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU memperlakukan sistem buka-tutup, tapi sistem buka-tutup itu menurut gue kurang maksimal dan juga kurang optimal. Seharusnya KPU, salah satu daerah yang paling menonjol dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 ini adalah Pilwako Makassar, di mana di situ ada calon tunggal melawan kota kosong atau kolom kosong, dan pada saat perhitungan hitung cepat atau quick count, so far katanya yang unggul dalam perolehan suara adalah koko atau kolom kosong gitu. Kemudian di Makassar katanya sangat mendebarkan karena situasi di sana di mana pers tidak diperkenankan untuk meliput proses perhitungan suara yang berlangsung di KPU dan juga kecamatan gitu. Seharusnya pada periode yang sekarang, sekarang sudah tanggal 2, kalau misalnya kita ikut dari undang-undang pilkada, proses perhitungan ini akan dilakukan di kecamatan, kemudian juga nanti berlanjut ke tingkat kabupaten kota, dan akan final pada sekitar tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli, di mana proses perhitungan akan sampai di tingkat provinsi. Dan lagi-lagi, menurut gue ini yang perlu dan wajib diantisipasi oleh pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, untuk bisa mengantisipasi kejadian-kejadian serupa agar nanti pada saat pemilu 2019, itu akan sangat krusial dan akan lebih kompleks dibanding pelaksanaan pilkada serentak 2018 ini, dan juga dibanding dengan pelaksanaan pemilu 2014, karena pemilihan legislatif dan pemilu presiden akan dilaksanakan secara serentak. Dan yang pasti, di situ masyarakat akan lebih partisipatif, akan lebih aktif untuk mengawasi mungkin bagaimana proses perhitungan suara, dan mudah-mudahan yang katanya sistem down, atau mungkin situs resmi KPU diretas seperti yang terjadi pada hari ini, nggak lagi terulang di pemilu 2019, agar masyarakat lebih percaya kepada pihak penyelenggara pemilu, dan proses demokrasi dapat berjalan lebih maksimal, dan juga lebih transparan. Sampai jumpa di Asum CD Lili berikutnya. Terima kasih telah menonton!